Halo, welcome to my channel, kali ini kita akan mereview sepeda titanium dan sepeda karbon Kita akan mereview apa aja komponen-komponennya dan berapa beratnya Karena sepeda itu semakin ringan, semakin mahal Dan kali ini kita akan mereview sepeda yang seharga 130 juta Oke, kita akan sekarang pertama kita akan membahas sepeda yang titanium Kita dari atasnya ini Ini bar nya titanium Ini titanium juga Oke, disini ada GPS nya, apa? RPM nya cuma gak dipasang Disini kita menggunakan groupset nya XX dari SRAM XX DT Swiss Merk nya ini tipe nya nih Halion Arts Rekan banget nih ya Ini karbon Karbon nih Karbon dia rekan banget, udah mahal banget harganya nih DT Swiss, ini dia ada ini, chain pen edition Ya, dia 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 chain pen edition Dan, kita pakai ini nya Cross Max Wheel set nya Dan, ini nya band nya Mavic Terus, ini frame nya kita menggunakan Linskey Yang berputar-putar punya itu Yang berputar Yang berputar Dan, ini kita menggunakan frame nya Linskey Linskey Yang model nya terputar tuh frame nya tuh Oke, ini crank nya XX Ini udah full set ya, ini juga XX juga Ini, ini RD nya XX juga Gear nya XX juga Wheel set nya Mavic Dari Cross Max Terus, band nya ini Gak tau apa tipenya nih Udah kempes Dia punya support nya juga ini Linskey Ini ada tambahan lampu nya Buat pakai di malam hari Oke, ini saddle nya Sele Itali Ini, sepedanya ini udah 5 tahun ya 5 tahun yang lalu Saya beli dengan harga 75 juta Sekarang udah gak tau berapa harganya Oke, dan Sepeda ini, kita akan cek Berapa berat nya Tadang Oke Kita mau disini kameranya Kita cek berapa berat nya ini Bisa tebakkan berapa berat nya ini 10 kg 11 kg Kita angkat ya Berat nya Berat nya 8,9 8,9 Gila 8,9 Gila Berat nya ini 8,9 kg Berat banget, ringan banget ya Jadi sepeda itu semakin ringan Semakin Mahal Jadi mereka Walaupun Dikit sekali ya Berat nya mereka Berapa gram aja Mereka mau Relak Menggunakan duit lebih lagi Untuk Untuk sepeda ini Oke Sekarang Kita akan Nge-review Ini yang karbon Dari Specialized Tipenya Espo Ini karbon nya Ini namanya MTB MTB Dari sini dulu Dari sini dulu Ini dia punya Ini nya Dari karbon juga ya Dari karbon Disini ada speedometer nya Disini saya menggunakan XTR Jadi ini peminang gigi nya Dari sini Kayak motor ya Oke Ini Fork nya Kita pakai Rockshot Yang biasa aja sih Ini frame Ini Dia punya Wheel Set nya Oke Disini crank nya Tipenya XMOL Oke Ini Ini Simpel aja sih Ini Campur-campur ya Kita menggunakan XT Disini RD nya Terus Kita menggunakan Ini nya apa Stand nya itu Dari karbon juga Terus saddle nya Dari Sele Itali Tipenya XR Oke Sekarang kita akan coba Timbang ya Seberapa ringan Sepeda Karbon ini Dibandingkan dengan Yang Titanium Harganya ini Saya beli 5 tahun lalu Itu sekitar 50 jutaan Sekarang Udah gak tau berapa harganya Dan Berat nya 10,4 Gila 10,4 kilo Lebih berat Dan titanium Titanium itu lebih ringan tuh Titanium itu lebih ringan Ya harganya juga sih ya Kena bali lipat Kena bali lipat Pakanya juga enak Nek banget ini ya Oke 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 guys Demi kalian review dari kami Ronatech mengenai sepeda yang seharga mahal banget kalau dua-duanya di belakang itu sekitar 137 jutaan ya 2 biji oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech, semoga informasi bermanfaat dan berkodak buat anda semuanya jika anda menyukai video ini tulis like dan komen dan jangan lupa ok guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya see you all for fun guys